Ya, kita masuk ke dalam subsesi subtopik 3 ya Siapa yang pernah main Monopoly? Bagaimana rasanya main Monopoly? Sering menang atau sering kalah? Tapi kalau jadi bandar gak bisa menang ya? Jadi harus ada pemain Ya, jadi pemain Kalian langsung bisa main Monopoly apa? Mesti belajar dulu Apa? Langsung main? Langsung main aja Ada gak peraturannya itu? Siapa yang baca peraturannya sebelum main? Atau main aja udah, gak usah baca peraturan Main aja, suka-suka, kok gimana, kok gimana Masih main aja, bisa gak? Oke, jadi gini Silahkan Ditutup lagi pintunya ya Saya ingin coba sampaikan Terkait dengan permainan Monopoly ini Ada sebuah makna Sebuah Ini sebuah analogi Ya, sebuah analogi Sebuah metafora Terkait dengan Averansi Ya Seperti kalian ketahui Permainan Monopoly Permainan Ludo Ular tangga Halma Ya Bahkan permainan-permain Dan apapun Pasti apa? Pasti ada Pemenang dan ada yang? Gak mungkin win-win ya Semua win-win ada gak win-win? Ya Nah Siapa Yang Akan memenangkan pertandingan ini Ibarat Monopoly Monopoly, Ludo Apapun permainan itu Siapa yang Akan memenangkan pertandingan ini Permainan ini Perlombaan ini Siapa? Siapakah yang akan memenangkan Permainan Monopoly Ataupun pertandingan apapun Siapa? Ya? Jago Yang paham Yang paham Yang jago Bisa apa lagi? Yang hoki Oke lah Apa lagi? Karena hoki tadi kanan dadu kan Tapi dadu Pintar atau paham strategi Habis apa lagi? Siapa yang biasa memenangkan Akan memenangkan pertandingan ini Yang Yang jago Jadi gini Oke Semua jawaban benar Ya Yang akan memenangkan Pertandingan Monopoly Ataupun pertandingan apapun Adalah mereka Yang Memahami Peraturan Dalam permainan tersebut Kalau enggak Salah Gagal Pulang Yang memahami kan? Yang memahami dulu Ataupun jago Istilahnya Nah Kemudian Yang jago itu artinya apa? Yang memahami dan apa? Sering memainkannya Dia paham Cuma mainnya Cuma sekali doang Habis itu Dua tahun lagi Baru main lagi Apa? Artinya apa? Ada pengulangan ya Ya seseorang yang ahli Artinya apa? Mereka yang Melakukan terus-menerus Mengulangi Begitupun Kalau kalian mau jadi ahli Jadi Expert di bidang apapun Kalian harus Mengulang terus Lama-lama Kalian akan jago Kayak main bola Bisa enggak orang Tiba-tiba bisa jago main bola? Enggak Mesti apa? Latihan terus-menerus Bahkan mungkin Satu hari bisa 10 jam 12 jam Mereka latihan Nah Dalam konteks permainan monopoli Mereka yang memahami Peraturan Ataupun jago Strategi dan segala macam Dan Sering memainkannya Sehingga Mereka gak usah Menghitung lagi Oh dari sini Oh dari sini Ke sini Berapa langkah? 10 Loncat 10 10 10 Kan udah tau kan? Udah hafal Udah sering memainkannya Oh dari sini 12 Langsung PLN Ya Oh disini 15 Gak mungkin 15 Kenapa? Karena ada dunia 52 kan? Cuman 12 kan? Ya Dari sini ke sini 10 10 10 Udah Hapal Sudah sering memainkannya Nah Dalam konteks Saya bawa nih konteksnya Dengan asuransi Dengan asuransi Tadi Asuransi adalah Sebuah bisnis Dan sebuah permainan Siapa yang akan memenangkan Permainan asuransi ini? Di antara Penanggung dan tertangguh Siapa yang akan memenangkan? The game Sorry Saya mesti tambahin Of insurance ya The game of insurance Permainan asuransi Siapa yang akan memenangkan Pertandingan asuransi ini? Kalau asuransi Dianggap sebagai suatu Permainan Sebuah bisnis Siapa yang akan memenangkan? Tertangguh Atau penanggung? Siapa yang tadi? Yang memenangkan Permainan polisi siapa? Yang paham Yang jago strategi Yang betul apa? Sering memainkannya Siapa di antara Kedua tersebut Penanggung atau tertanggung? Penanggung Kenapa penanggung Lebih paham? Karena mereka Yang membuat kontraknya Tuh Ya Nah mereka membuat kontraknya Mereka apa? Paham Betul? Dan mereka apa? Selalu memainkannya Setiap hari Ya Karena mereka jualannya Asuransi Ya Jadi Kalau kata-kata Diadu Pemain-pemain ini Antara penanggung dan tertanggung Alhasil Tertanggung Tewas Ini Konsepnya dulu ya Kalau asuransi Sebuah permainan Kalau asuransi Sebuah bisnis Win or lose Pasti Tetanggung akan kealah Gak pernah akan claim Karena banyak jebakan-jebakan Yang dipasang Dalam kondisi polis Warranty-warranty Exclusion-exclusion Bisa gak dipasang? Bisa Ini dulu konsepnya Kalian mesti pahami dulu Mendapkan dulu Ya Karena tadi Asuransi adalah sebuah bisnis Sebuah usaha Untuk mendapatkan Keuntungan Nah Makanya saya bawa Lari ke sini Apa ini? Atmos Good Faith Kalau ngetik Ngetik Atmos Good Faith Ya Dan kemudian Saya sampaikan pada kalian tadi Kalian mau bikin restoran tadi? Ya mbak Elang lapar tadi Ya Kalau bisnis restoran Kalian mau Panjang Mau Lama Ya Supaya nasabah Konsumen Datang lagi Beli lagi Langgang Usianya sampai ratusan tahun Artinya apa? Kita mesti memelihara pelanggan Memberikan apa yang terbaik Lakukan bisnis dengan etika Lakukan bisnis dengan benar Dengan Dengan apa? Tidak Ada tipu daya Tidak ada suatu Intrik-intrik Yang Merigian konsumen Ya Karena Kembali lagi Di satu sisi bisnis Ya Asal-asal bisnis Tapi Saya mau coba Tambahkan Saya kurang Tuliskan Tiga Dimensi Bisnis Tiga dimensi bisnis Satp-tiga dimensi bisnis Tiga dimensi bisnis Tiga dimensi bisnis Tiga dimensi bisnis Ya, saya sampaikan Tiga dimensi bisnis Pertama, bisnis sosial Ya Dia bangun rumah sakit, bangun sekolah Bangun peskesmas Tidak ngambil untuk banyak Katakanlah bayar dokternya Berapa, bayar obatnya berapa Bayar masyarakat berapa, tempat segala macem Katakanlah segala macem biaya nih Itu dia ambil pas-pasan banget Artinya apa? Misalnya Operasional nih, biaya Misalnya biaya apa? Berapa? Misalnya biaya sebulan, katakanlah 10 juta Ya, dia dapatkan Penghasilan ataupun sales Paling 11 juta Dia marginnya sedikit sekali Itu sosial Ya, tidak ambil untung Pokoknya, yang penting Jalan Bahkan dokternya pun juga Dibayar Pas-pasan Panggilkan dokter Dokter, kami melakukan bisnis sosial Kami tidak mencas Pasien Dengan harga Pasaran Mungkin pasaran Sekali dokter 100 ribu Tapi kami Tidak cas 100 ribu 25 ribu Dokter mau nggak? Ada dokter yang mau Karena dia sudah dapatkan bisnis Di luar sana Penghasilan lebih besar kan? Dia di sini lah, itu sosial dia kan? Oke Itu Sosial bisnis Ada yang namanya crime bisnis Ada nggak crime bisnis? Bisnis kejahatan Ada nggak? Banyak Ya Banyak Di dakwat Banyak sekali Terorisme Kejahatan nggak? Kejahatan terorisme Jual beli senjata Penculikan Prostitusi Ya Jual organ-organ manusia Ganja Nakoba Banyak Ilegal bisnis Banyak sekali Crime bisnis Bahkan Menggegarkan Kenapa? Karena untungnya Gede Tapi apa? Ilegal Judi Di Indonesia Crime Ilegal Ya Tapi banyak yang mau lakukan Tapi ini melanggar Dan tidak membuat hidup lebih baik Mergen Apa? Masyarakat luas Mergen negara Menghancurkan Tatanan Kehidupan Bernegara dan berbangsa Menghancurkan Anak-anak bangsa Ya Jual beli senjata Segala macam Nah Kalau asuransi di mana? Asuransi bukan bisnis sosial Bukan bisnis sosial Bukan rumah sakit Yang mau untung sedikit Ya Bukan bisnis Crime Bukan Tapi Masuk ke Etik bisnis Bisnis yang praktika Atau True bisnis Ataupun legal Atau apapun namanya Tinggal kalian Namainya saja Apa saja Terserah Ya bukan sosialnya pasti Bukan crime Mata